Intro Apel Komando Operasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan di lapangan kediaman Gubernur Alek Nurdin Provinsi Sumatera Selatan tutup dihadiri juga oleh Kapoliti Jenderal Polisi Tito Kanavian, Panglima TNI Marsakal TNI Hadi Cahyanto, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Poljurkanain, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Kasatges Karhutla Berikjen Pol Fadir Imran, dan Karopenmas Divisi Humas Polri Berikjen Pol Muhammad Iqbar. Usai Apel Komando Operasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Panglima TNI Marsakal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, ancaman dan hambatan dalam pelakonan ASEAN Games termasuk Karhutla harus dapat ditangani agar kegiatan ini dapat berjalan aman dan lancar. Kita sudah memiliki alat untuk memantau, memantau bukan kebakaran, kalau gambut itu posisi kering saja, dia sudah mengeluarkan sinyal dan akan kita basahi. Pembahasan pun bisa secara otomatis dengan menggunakan alat bantu yang namanya adalah Sumbanisia. Langkah Kapoliti Jenderal Polisi Tito Kanavian untuk menginstrusikan jajanan kepolisian segera menindak tegas pelaku pembakaran hutan jelang ASEAN Games 2018 berlangsung. Tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapoliti mengharapkan agar semua pihak bisa bekerjasama menjaga nama baik negara kesatuan Republik Indonesia. Lakukan tangkap proses sistemataturi berlaku. Ini ASEAN Games ini, ini sudah bukan urusannya pemerintah, urusannya pendah, bukan. Ini urusannya bangsa. Citra bangsa kita dipertaruhkan. Jadi dalam situasi seperti ini, citra bangsa dipertaruhkan. Semua komponil bangsa sebesar. Tangkap lihat siapa diunggap pemerintah dan masyarakat. Jadi, kita berharap semua pihak bekerjasama untuk mensukseskan ini. Termasuk masalah kebakan terlahan, kita sama-sama tangani. Jangan sampai siapapun juga yang tidak berhukum, itu berharap-harap yang berharap-harap. Jadi kita berharap. Terima kasih. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Cribrata TV, Salam Cribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.